Namun, tak semua lokasi bisa memberi kepuasan berbelanja. Dan berikut ini tempat-tempat berbelanja paling digandrungi di dunia. Harrods, pada awalnya adalah toko kelontongan milik Charles Henry Harrods pada 1894. Kemudian, semakin berkembang menjadi sebuah toko besar yang menawarkan aneka makanan, alat kebutuhan kantor, kosmetik, dan obat-obatan. Pada 1985 jutawan dari Mesir, Mohamed Al-Fayed membeli toko ini seharga 7,4 miliar rupiah. Sekarang, luas Harrods mencapai 90 ribu meter persegi yang terdiri dari 330 departemen dan menjual hampir semua barang dari bahan makanan sampai perlengkapan rumah ada di sini. Harrods memperkerjakan 4.000 orang tenaga kerja terampil dan melayani semua keinginan pembeli. Harga barang yang ada di Harrods memang terbilang mahal dan kompleks. Namun, Harrods selalu dipenuhi pengunjung. Ada yang mengatakan, belum ke London kalau belum berbelanja di Harrods. Saks Fifth Avenue adalah pasar sualai yang ternama di New York. Pada 1867, Andrew Saks membuka bisnis dan kemudian tergabung dalam Saks & Company pada 1902. Kemudian, Horace Saks dan Bernard Gimbel pada 1924 membuat Saks Fifth Avenue di New York City. Sekarang ini, Saks juga beroperasi di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Meksiko, dan Bahrain. Walaupun demikian, Saks di New York tetap menjadi ikon dari seluruh perbelanjaan Saks. Saks disebut sebagai institusi belanja dengan merek Amerika dan Eropa terbaik yang terkumpul di satu atap. Anna Maria Jackveld, pemilik kartir 206, telah berkeliling dunia selama beberapa bulan untuk mencari produk-produk yang akan mengisi tokonya. Pada 1997, kartir dibuka dan menandakan misinya mencari produk di seantero telah selesai. Pusat perbelanjaan ini disebut juga The World of Style karena memang sesuai dengan barang-barang yang ada dengan interior yang megah. Kartir dirancang oleh arsitektur ternama Peiko Fripp and Partners dari New York. GAM GAM dibangun di antara 1890 dan 1893 kombinasi arsitektur atap kaca dan kerangka baja merepresentasikan stasiun kereta api terbesar di Eropa yang dibangun abad ke-19. Pada 1928, GAM berubah menjadi gedung perkantoran oleh Stalin. Kemudian dibuka kembali pada 1953 sebagai department store. Sekitar 1990, mall ini diprivatisasi dan menjadi rumah bagi merek-merek fashion ternama. Dan sekarang telah terdapat lebih dari 200 toko di pusat perbelanjaan yang bergensi ini. Fashion Show Fashion Show pusat perbelanjaan terbesar dan modern yang terdapat di Las Vegas. Di sini adalah tempat di mana Anda bisa kehilangan kendali untuk berbelanja dan bisa-bisa Anda tidak sadar kalau uang Anda sudah habis. Terdapat lebih dari 250 toko dan restoran di tempat ini. Selain itu, Fashion Show menjadi tempat bagi beberapa department store ternama seperti Zucks Fifth Avenue, Dillard's, Neyman Marcus, Memphis, dan Bloomingdale's Home. Fashion Show Mall merupakan pusat perbelanjaan terbesar di dunia. Bentuk arsitektur yang menarik pada mall ini disebut The Cloud. Kanopi baja yang dirancang untuk menyediakan keteduhan di sepanjang hari. Pada malam hari, kanopi ini menjadi layar film yang besar. Panjang The Cloud hampir mencapai 480 kaki dan menjulang 128 kaki dari atas tanah. Dari berbagai tempat berbelanja tadi, manakah yang menjadi pilihan Anda? Yang pasti Anda harus bisa menentukan pilihan belanja Anda yang sesuai selera dan kantong Anda masing-masing. Nah, setelah Anda puas dengan tempat berbelanja,